Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk sebelum saya mulai Biar apal mukanya Lagi ulang Kenalan lagi Nama tinggalnya dimana Asli di Indonesia dimana Sini kerjanya ngapain Terus Apa yang ingin dipelajari Dari sistem informasi Gak tau masaya Masa saya ngajar tapi Oh yang cowok dulu boleh deh Berdiri Berhargai yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terlalu kan buat itu Rasanya pun nama saya Sumpah Kerjanya yang mejungli Alamat Indonesia Cimpon Yang saya mau pelan Sistem Tentang Informasi-informasi yang jelasnya gitu mbak Yang itu saya gak usah bahasanya gak usah terlalu formal lah Maksudnya apa, pengen apa sih, pengen tau apa gitu sebenernya Jadi saya pengennya biar bermanfaat gitu buat temen-temen Ingin tau lebih dalam tentang informasi mana jenai Terima kasih mbak Oke sama-sama Lanjut Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai nasional Indonesia ibu karena saya nani kreatif panggilan-panggilan nani kajar saya sementara masih ditoyen besok pindah ke tipe asli indonesianya magelang atau cilacap, sama saja nggak sama pak ya cilacap gitulah terus yang kita pelajari biar tahu sistem-sistemnya gimana cara sistem informasi gimana cara mungkin kadang kan kita belum tahu dulunya menggabungkan dari mana yang diperlukan sistem apa saja gitu seperti biar nanti lebih ter apa ya alamnya itu lebih iya lebih gitu lah terimakasih ya ku ya lanjut mbak Siti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam nama saya Siti Romlah saya kerja di Yucok dan sekarang di Yucok terus saya asal dari Spancang silah campur sama tetangga yang saya ingin pelajari itu sistem informasi itu tentang basis data kok basis data nggak ngerti itu dibaca-baca bapak yaudah indah aja ku terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balikumsalam, makasih mbak Siti lanjut basis data itu modul 7 nih nggak tahu banget belum sampai belum sampai nggak apa-apa itu namanya namanya puturistik iya 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 nama Facebook nama Facebook sesuai nama aslinya penting nanti saya kasih tahu kenapa saya kerja di Taipei Panti Jombo terus asal Indo asal Indo Jawa Barat Majaleka Makasih Mbak Lita pengen lulus lebih dari lulus manajemen yang manajemennya buat kalau misalkan kita usaha di Indonesia kan manajemennya kita tahu cara-caranya berniaga bagaimana Oke siap Makasih Makasih Mbak Lita saya berasal dari kota Purworejo tapi udah berbatasan Jogja jadi terserah saya menetap di Taiwan udah lima tahun alhamdulillah alhamdulillah kenapa mau pengen belajar apa? saya membelajari sistem informasi manajemen ini di saat ini kan kita lagi ngetrend tuh yang namanya online shop dan internet sebab online internet banking dan lain terus memudahkan kita untuk beli jadi disitu saya pengen ngambil kesempatan kita buat masuk ke dalam dunia itu misalnya aku yang lagi booming tuh apa terus kita jual kemana terus kita mengetahui pasarannya tuh dimana dan harus dijual ke siapa misalnya ada GoFood gitu dan pada Gojek mulu kan kita bisa GoFood kayak gitu antar kemana-mana kan gak perlu nyewa tempat dan sebagainya kayak begitu terimakasih terimakasih Mbak Eka terimakasih Mbak Eka terimakasih Mbak Eka panggilnya Ellen Walkrang yang mau yang mau yang sudah ilang itu gimana FB yang dulu ya FB yang dulu mau jadi sudah terbang gak sama kak ini terus saya asli Cilacap dan saya sekarang belum bisa di FIB oke terus yang mau dibelajari yang pengen dibelajari dari Mata Mulai ini saya tuh pengen mempelajari sistem informasi yang ada di perusahaan karena dari dulu kan lanjut ya lanjut lanjut karena dari dulu kan karena dari dulu kan saya ngambil kalau itunya waktu SMK itu kan akutansi kantuk kayak itu penasaran kalau di perusahaan itu gimana sih kalau di sekolah itu kan bacarnya kan secara masih secara manual gitu kan kalau di perusahaan itu kan udah ada aplikasi terima kasih sama-sama Mbak Ellen mau ada yang ditanyakan ke saya? ada bu ibu aslinya oke saya pengen ngelang dulu nih jadi nama udah tau ya saya disini Alhamdulillah tahun kelima sampai kayak ini tahun kelima saya di Taiwan disini saya kuliah S3 di National Jinghua University jurusannya Service Science mungkin teman-teman belum pernah dengar di Indonesia juga gak ada jadi Service Science Service Science itu menggabungkan antara information system sama bisnis jadi dia dibawa sekolah bisnis tapi belajar information system kayak gitu S1 saya dulu sama Bu Nadia sama kita akutansi di Universitas Elangga cuman Bu Nadia angkatan 2006 saya 2008 saya ada kelasnya terus asalnya udah tau dong kalau di UNER ya saya asalnya dari Jawa Timur mana? saya Mojokerto lahir Surabaya orang tua saya tinggal di Mojokerto saya SMA di Sidoarjo kuliah di Surabaya lagi belum ada ya Bu kuliah di Surabaya lagi terus saya setelah saya lulus S1 karena saya jurusan akutansi ya jadi saya kerja sebagai asisten auditor di salah satu perjayaan namanya Mors Roland Mors Roland dia perusahaan akuntan publik jadi cuman terus gak pentah saya keluar karena di perusahaan itu bukan passion saya jadi saya balik ke dunia akademis belajar S2, S3 harapannya nanti kembali ke Indonesia bisa ngajar lagi gitu terus sekarang nah berhubung saya ketika S2 dulu berangkat single sekarang pulang jadi triple jadi suami saya kerja di Bandung jadi suami saya asli Jogja Rembang ya jadi sekarang suami saya kerja di Bandung jadi saya tinggal rumah di Bandung oh beneran di Bandung nanti kalau bisa pulang bisa mau di ketemu ibu ya oh iya saya besok Insya Allah lebaran pulang ke Bandung ibu setiap tahun pasti pulang waktu saya hamil anak saya saya gak pulang jadi waktu dia udah udah dapet insurance card udah umur 6 bulan baru saya pulang oh gitu jadi ketemu adik ya iya dulu masih kecil tak gila gak maya kita kan foto oh iya sekarang 20 bulan kalau yang nanya gak keluar dari ini ya iya kadang itu penasaran ada misalnya kayak banyak kan kayak temen-temen mahasiswa Indonesia yang disini yang nikah punya anak gitu terus biasanya dia kan harus punya kisah kan anak ini terus harusnya gini ya bu penasaran iya jadi ceritanya dulu anak saya kan lahir disini karena lahir disini itu ada sedikit perbedaan antara tau ya status hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Taiwan ya tau ya jadi Taiwan kan tidak diakui oleh semua negara sama Indonesia jadi dalam memang untuk masalah ketatanegaraan agar segi benda jadi ketika anak saya pertama kali lahir itu dia tulisan di ARC nya stateless stateless itu tidak punya keluarga negaraan iya karena iya kasihan jadi meskipun orang tuanya adalah warga negara Indonesia dua-duanya itu dia tidak otomatis menjadi warga negara Indonesia dan tidak otomatis karena lahir ke Taiwan jadi warga negara Taiwan karena bukan Amerika ya bu kalau Amerika langsung dua ya itu politik kita sih kita kan menganut satu keluarga negaraan jadi ya saya harus ngurus nah yang lucunya itu kita ngurus ke KDII KDII bilangnya untuk mendapatkan paspor kita harus punya ARC sedangkan di imigrasi ARC harus punya paspor ya kan bingung ini kan kayak telur sama ayam mana yang gila iya iya jadinya ya saya telepon dua imigrasi dan KDII saya suruh telepon bareng ini penyelesaiannya gimana akhirnya diberi nomor apa ARC sementara jadi nanti paspor ketika paspor sudah jadi saya update lagi jadi alhamdulillah pas dia umur dua bulan mau tiga bulan alhamdulillah sudah jadi warga negara Indonesia no gitu soalnya sudah punya paspor terus-terus kalau misalnya biasanya kan kalau teman-teman mahasiswa itu penasaran enggak apa-apa teman-teman mahasiswa itu kan sering kan bolak-balik dari Indonesia ke teman itu perlu ngurus surat-surat nggak sih kayak kita misalnya apa namanya BMI itu kan harus ngurus kayak semacam surat apa gitu di KDII sama imigrasi gitu setiap kali pulang iya setiap pulang pergi kan harus jadi ribet tulisannya kalau student visa kalau student visa itu di ARC-nya tulisannya multiple re-entry permit termasuk anak saya jadi enggak perlu ya kita bisa bolak-balik berkali-kali tapi memang setiap tahun itu kita harus perpanjang kalau untuk PhD itu ada pilihan untuk tiga tahun karena kan sekolahnya lama jangan bilang saya enggak lulus-lulus ya emang saya lulus jadi memang sekolahnya agak lama tiga tahun ya bisa tapi kita memilih untuk per tahun karena peraturan kadang kalau dari sponsor saya kebetulan saya disponsori sama Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan jadi ya memang harus setiap tahun menandakan saya mahasiswa aktif kayak gitu kebetulan kalau suami saya dapatnya kan dari sini ada yang tahu yang saya tahu yang saya tahu yang saya tahu yang saya tahu ya itu salah satu lembaga riset jadi sumber dananya beda cuma kalau anak dia ikutnya status status ayah atau ibunya jadi kalau ayahnya expired ya dia ikut expired ARC-nya atau atau oh iya terus mulai gak hanya mudik iya kan ada banyak juga ya maksudnya mahasiswa Indonesia tuh yang sering pergi keluar untuk misalkan ke exchange ke ribbon ke Jepang itu maksudnya gimana? perlu ngurus terus lagi gak? kalau itu sih balik seperti warga negara pada umumnya jadi teman-teman pun meskipun statusnya bukan BFI pun sebenarnya sama aja jadi kita sama-sama warga negara Indonesia kalau keluar negeri tetap butuh visa saya pun saya pun kalau ke US tetap saya saya urus visa saya urus di Taiping tapi kalau misalnya bisa gak ya? tergantung tujuan jadi gini saya gak tahu kalau negara lain saya ke Thailand gak perlu gak perlu visa suami saya ke China perlu visa saya ke Amerika perlu visa dan itu lebih ketat lagi karena untuk entry setiap negara itu punya peraturan masuk yang berbeda-beda jadi pastiin kalau teman-teman masuk itu punya alasan yang jelas karena negara mengizinkan warga negara asing untuk masuk itu dia gak pengen orang ini jadi imigren gelap jadi dipastikan kayak misalnya saya pergi saya pergi tujuannya apa? untuk conference berapa lama? nah itu kan ada undangannya undangannya disertakan oh berarti kamu hanya boleh stay disini kalau mau jalan-jalan gitu boleh gak apa-apa jalan-jalan tapi biasanya kalau sponsor itu dia adakan berapa minimal minimal uang tabungan kamu untuk dikatakan bisa jalan-jalan kalau ketanyaan aja harus ada 50 juta sama kalau misalnya saya pergi saya pergi keluar saya bilang bahwa saya akan presentasi untuk conference academic misalnya saya pun harus punya sponsor saya gak bisa pergi sendiri jadi kayak kamu di-sponsori siapa? oh saya di-sponsori sama Ghe Cipu sama MYS di Taiwan ya itu ada suratnya saya menyatakan bahwa saya di-sponsori jadi hanya untuk memastikan bahwa orang ini itu benar-benar pergi itu ada alasannya bukan mau kabur dari satu negara ke negara lain kayak sama di Taiwan pun juga iya terima kasih sama-sama saya gini ya teman-teman dari dulu saya ngajar di UT Taiwan sejak tahun 2013 tahun 2013 tapi sebelumnya saya ngajar manajemen keuangan nah ini sedikit beda kalau manajemen keuangan kan mungkin banyak rumus jadi saya harus banyak ajar harus ngulang harus ngulang bukan bermaksud membuka lokal apa jadi karakteristiknya beda nah kalau sistem informasi manajemen ini sebenarnya lebih aplikatif jadi saya pengen teman-teman memang benar-benar tahu untuk apa mata kuliah ini dipakai ya jadi ya ujian perlu lulus penting ya tapi lebih dari itu nanti saya pengen ketika teman-teman sudah lulus dari UT itu apa yang saya ajarkan bisa pakai amin nah jadi saya mulai dulu yang pertama nah ini tadi siapa yang ngomong mau pasalah mengintegrasikan sistem pananya ya nah jadi aplikasi sistem informasi ya jadi kan inget ya 6 komponen yang paling penting yang paling inget sebentar saya cek dulu sebelumnya dua pelajaran kemarin kita pelajar apa sistem 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 apa itu sistem teman-teman 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 jadi gimana sistem sistem interak gak usah groggy gak usah groggy gak usah groggy tapi sistem ada apa tadi dia apa aja tadi 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 nanti baru saya jelasin jadi elemen interaksi dengan tujuan yang sama contohnya elemen kan misalkan kayak kita apa ya manajemen keuangan kan elemennya itu kan ada kayak semacam ada jurnal jurnal bener terus ada neraca besar terus kan ada interaksinya kan jadi dari data misalkan dari transek itu kan bisa juga datanya dialihkan ke apa namanya jurnal misalkan itu kan mempunyai apa interaksi kan tujuannya sama untuk melihat apa ya misalnya membuka di kursan itu oke bener boleh belajar sistem oke cek yang kedua belajar apa lagi ma sumah enak deh dua jadi disini ada di atas udah belajar sistem yang kedua belajar informasi 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 ada yang diingat informasi silahkan informasi itu ada ada yang akurat terus timeline tapi ya sudah tepat waktu terus tepat sasaran orang yang memakai itu reliable kita cari pekerjaan tapi pekerjaan itu yang butuh itu yang butuh itu siapa misalnya ada loongan pekerjaan tapi kitanya gak butuh sama pekerjaan itu jadi gak tepat sasaran tapi nanti kalau nyarinya loongan pekerjaan untuk manajemen kita misalnya lulusan dari manajemen nah itu barengan itu barengan di depan sasaran juga seperti cuaca ya iya cuaca kenapa cuaca kalau misalkan di di taiwan itu kita pakai celsius tapi kalau nanti informasinya pakai itu friend-friend ya ya itu kita gak gak tahu itu berapa kita harus dikalkulasi dulu kalau contohnya saya balik ke cuaca lagi ya pertama tadi informasi yang pertama datanya reliable reliable itu maksudnya apa sumbernya siapa ditujukan untuk siapa jadi kalau teman-teman sekarang ada di taiwan berarti yang dilihat adalah central weather bureau cwp.com.tw iya bukan negara lain itu informasinya reliable yang kedua informasinya tepat waktu kalau hari ini berarti yang dilihat cuaca hari ini bukan cuaca kemarin ya jadi itu sebenarnya contohnya seperti itu gampang kan ya nah sekarang kita belajar sedikit mengenai integrasi sistem ya jadi sistem informasi itu sebenarnya lima fungsi ini kan fungsi yang ada di perusahaan ya intinya kalau teman-teman misalnya mau bikin usaha mau bikin perusahaan ini lima ini pasti ada ya akutansi, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, keuangan ya nah kalau misalnya nah ini kelihatan ya saya kelihatan nah kalau misalnya contohnya ini kan 6 sistem jadi komponen komponen itu ada input, model, output, teknologi, basis data, control ya ini komponen ini pernah kita belajar ini semoga gak lupa nah terus kalau diterapkan ya ini diterapkan di setiap sistem tapi sebenarnya dia bisa diterapkan di satu-satu atau di integrasikan ya nah sekarang ini kan ada contohnya kemarin kan saya tanya ya contohnya inget gak kemarin masalah integrasi kalau misalnya dari pemasaran ke sumber daya manusia gimana integrasinya mengintegrasikan saya kasih contoh advertising promosi dengan perencanaan tenaga kerja gimana cara mengintegrasikannya misalkan kita mau mencari apa ya misalnya pekerja yang bisa dijadikan seles seles bener berarti apa informasi yang dibutuhkan disini informasi yang dibutuhkan dari seles itu gimana kinerjanya dia mungkin kinerja bisa jadi yang kedua bisa jadi apa kualifikasi perkejaran ya jadi kalau misalnya yang kalian masuk oh ini S1 dari bahasa Inggris atau dari manajemen nah yang lebih tepat untuk promosi adalah yang dari lulusan manajemen experience juga bisa experience bisa jadi jadi promosi ke siapa atau misalnya gini ada dua orang pekerja sama-sama lulusan manajemen yang satu lulusan dari Indonesia yang satu lulusan dari Taiwan kemudian dia mau mengadakan promosi ke Taiwan makanya yang dia pilih adalah yang dari Taiwan yang dari Taiwan terus dia oh ini nih ada butuh lowongan jadi seles di Taiwan maka orang pemasaran mentah orang SDM ada gak lulusan SDM yang eh sorry orang SDM yang di database SDM tenaga kerja yang pernah di Taiwan oh ada jadi ke sini kayak gitu ya integrasinya semacam itu nah sekarang teman-teman itu sebenarnya gunanya sistem informasi itu apa jadi kalau dulu itu kan dari satu ke satu itu kan dari satu ke satu itu ngomongkan ya apa iPhone atau ya ya ngobrol ya kata mau datang mau di luar silahkan jadi pemasaran sendiri-sendiri sendiri-sendiri ya maksudnya nah sekarang itu adalah terintegrasi kalau dulu misalnya saya bagian misalnya saya manager pemasaran immer Penn saya datang ke kantor Mbak Teturi kamu punya gak orang dari yang lulusan manajemen untuk sales misalnya kayak gitu nah ini kalau satu kantor teman-teman bayangin Kalau usahanya teman-teman itu Dari misalnya dari Jerman Ke Malaysia Butuh berapa biaya untuk datang Hanya untuk ketok pintu Makanya kenapa dia ada sistem Melalui apa contohnya Kalau misalnya berjauhan kantornya Email Email kan berarti harus masih ngetik dulu ya Ngetik email Aplikasi yang udah Misalkan dari pusatnya dimasukkan Terus dari brandnya Jadi sebenarnya gunanya sistem informasi Jadi email Jadi kan